Harganya standar, jadi menu-menu yang dibuat oleh teman-teman dari organisasi profesi gizi atau persagi itu kemudian bisa disajikan secara standar untuk kebutuhan kalori anak. Baik, terima kasih Pak P.J. Gubernur Jawa Tengah menginsuruskan kepada kami untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis di tiga kabupaten. Yang pertama, Wonosobo, Kebumen, dan Brebes. Kick-off yang pertama dilakukan di Wonosobo, kan ini adalah respon kabupaten Wonosobo yang luar biasa. Dan hari ini kita uji coba di SD Negeri 10 Kabupaten Wonosobo, 629 anak dari 1.908 di Kabupaten Wonosobo. Satu porsi berapa, Bu Anggaran? Satu porsi 15 ribu, termasuk dosnya ya, termasuk dosnya. Tetapi ini didorong untuk melalui e-blankon, karena dengan melalui e-blankon, maka satu, mereka sudah tersertifikasi bikin sanitasinya, penyedia. Yang kedua, harganya standar. Jadi menu-menu yang dibuat oleh teman-teman dari organisasi profesi gizi atau persaki itu, kemudian bisa disajikan secara standar untuk kebutuhan kalori anak-anak usia sekolah. Untuk anggaran seluruh Jawa Tengah berapa, Bu? Ini uji coba dari provinsi memberikan bantuan keuangan per Kabupaten Rp750 juta. Untuk 2.000 anak usia sekolah, memang diatur oleh masing-masing Kabupaten yang sekolah berdekatan, supaya kita nanti uji cobanya juga mudah dan evaluasinya juga bisa kelihatan. Dan itu dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Di Wonosobo ada 4 sekolah ya, Bapak? Jadi 4 sekolah, 3 SJ dan 1 MI. Jadi ini nanti sebetulnya sesuai program pemerintah kan tidak hanya di sekolah negeri, tapi di beberapa mungkin sekolah yang swasta, mungkin itu. Langsung sampai kapan ini uji coba ini? Uji coba ini untuk 25 hari ke depan. Jadi 25 hari ke depan kita uji coba di 3 kelopaten, tetapi kick off-nya memang masing-masing ya, di sini tanggal 8. Kemudian nanti di Brebes tanggal 11, ke-9, 11 di Kebumen. Kepala 11, ke-9, 11 di Kebumen. Kepala 11, ke-9, 11 di Kebumen. Sampai jumpa di video selanjutnya.